Di era digital saat ini, kemampuan untuk men-transfer foto, musik, video, dan bahkan game PS4 hanya menggunakan smartphone telah menjadi semakin menonjol. Dengan teknologi yang semakin canggih, proses transfer ini tidak lagi memerlukan perangkat tambahan yang rumit atau kabel yang kusut. Melalui beberapa langkah sederhana, pengguna PS4 dapat dengan mudah menggunakan file favorit mereka, dari smartphone ke PS4. Lantas, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis ya, karena kali ini saya akan memberikan tutorial cara men-transfer file, foto, video, musik, dan juga game dari HP ke PS4 dengan mudah. Ingin mengganti wallpaper PS4 tapi tidak ada flashdisk? Ingin memutar film di PS4 tapi terkendala juga dengan flashdisk? Amutar musik di PS4 juga membutuhkan flashdisk untuk menyalin file-nya ke PS4. Eits, jangan khawatir, karena kali ini saya akan memberikan solusinya. Hanya dengan HP, kalian tidak perlu repot lagi untuk menyalin file kalian ke PS4 tanpa flashdisk. Dengan bantuan beberapa aplikasi dan koneksi jaringan HP, kalian dapat mengunduh dan membedakan game ke PS4 dengan mudah, hanya melalui HP kalian. Nah, berikut ini adalah panduan langkah demi langkah. Cara men-transfer file foto, video, musik, dan juga game di konsol PS4 hanya melalui HP. Langkah yang pertama, aktifkan yang terlebih dahulu di konsol PS4 kalian. Setelah selesai mengaktifkan, mari kita menuju ke langkah selanjutnya. Yaitu di HP kalian. Download aplikasi cx file export di HP kalian. Bisa kalian cari di Playstore atau Appstore untuk pengguna iPhone. Setelah selesai, matikan data kalian, serta Wi-Fi kalian. Lalu hidupkan hotspot HP kalian. Setelah selesai, lanjut menuju ke layar PS4 kalian. Langkah selanjutnya, ialah menghubungkan hotspot HP kalian ke PS4. Kepengaturan PS4 kalian. Kepilihan jaringan. Lalu kebelian siapkan koneksi internet. Pilihan custom. Pilihan jaringan HP kalian. Masukkan passwordnya. Lalu tinggal tekan next-next saja. Selanjutnya, jika sudah tekan koneksi internet. Nah, disini koneksi internet gagal ya. Jadi aman. Kalian tidak perlu takut. PS4 kalian keupdate otomatis ke PS4 Rory. Karena jaringan internet tidak ada. Ingat, HP yang buat hotspot tadi, data seluruh jangan diaktifkan. Setelah selesai menghubungkan hotspot HP ke PS4 kalian. Kalian menuju ke God Hand. Lalu ke Server Setting. Lalu centang enable FTP Server. Setelah itu akan muncul kode IP Address di tab paling atas. Bisa kalian screenshot atau foto. IP inilah yang akan kita hubungkan nanti ke HP kalian. Jika sudah, mari kita menuju ke langkah selanjutnya. Di HP kalian. Masuk ke aplikasi yang kita pasang tadi. CX File Explorer. Nah, di menu home ini ada tab jaringan. Kalian pilih lalu masukkan host dan port ini sama dengan yang tampil di PS4 tadi. Pilih juga tab bulatnya ke FTP. Nama pengguna bisa kalian isi PS4. Kata Sandy diisi dengan kata Sandy hotspot HP kalian. Setelah terus di semua, lalu klik OK. Nah, berhasil. Masuk ke File Manager PS4-nya. Jika sudah, ke tab home paling atas. Masuk ke menu awal tadi. Kalian pilih tab lokal penyimpanan utama. Nah, ini File Manager yang ada di HP kalian. Kalian cari folder atau file yang kalian ingin salin ke PS4. Di sini saya sudah siapkan folder saya yang berisi foto, musik, video, dan juga game Minecraft. Nah, copy semua file ini. Jika sudah, ke jaringan FTP tadi. Ke menu awal, lalu pilih jaringan FTP PS4. Lalu pilih folder User. Setelah itu copy filenya di sini. Tunggu hingga proses pengkopian selesai. Jika sudah selesai, mari kita lanjut ke langkah selanjutnya. Yaitu ke PS4. Nah, kali ini langkah yang terakhir. Yaitu kalian harus punya aplikasi PS4 Explorer. Jika belum punya, kalian bisa memasangnya terlebih dahulu. Masuk ke PS4 Explorer. Pilih Route Access. Nah, kalian scroll ke bawah. Ke Folder User. Nah, file yang kalian copy sudah ada di PS4. Bisa kalian cek file foto, video, musik, hingga game tadi ada di sini. Oke, di sini saya mencoba memasang game Minecraft. Kalian klik L2 tambah I untuk memasangnya. Nanti akan tampil notif di pojok kiri. Nah, notif inilah proses pemasangan perjalanan. Bisa kalian tunggu jika sudah selesai. Maka akan muncul notif berhasil di pojok kiri. Nah, sudah ada notif. Mari kita keluar ke PS4 Explorer. Dan kita coba lihat gamenya. Di sini gamenya berhasil ya, muncul di home PS4. Itulah segelah mengenai cara men-transfer file foto, video, musik, hingga game ke PS4. Mudah bukan? Oh iya, tonton juga video saya lainnya, yaitu cara memasang save data tamat GTA 5 PS4. Yang wajib kalian ketahui, save data ini 100% progress misinya sudah selesai. Yang bisa kalian dapatkan tanpa perlu memainkannya dari nol. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan masukan, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan loncengnya, agar kamu selalu mendapatkan update informasi game dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan selamat bermain.